Pemirsa Ikatan Remaja Masjid atau Irma Jawa Barat menggelar pengajian rutin bulanan setiap ahad ketiga di Masjid Baitu Solihin, Dinas Pendidikan Jawa Barat minggu pagi. Pengajian yang juga diikuti secara serentak di Cadis Dikwil 7 kali ini digelar juga doa bersama menyebut tahun ajaran baru 2022-2023 dengan tema menebar kebaikan, meningkatkan ketakwaan demi menyongsong cerahnya masa depan. Pemirsa Ikatan Remaja Masjid atau Irma Jawa Barat menggelar pengajian rutin bulanan setiap ahad ketiga di Masjid Baitu Solihin, Dinas Pendidikan Jawa Barat minggu pagi. Pengajian yang juga diikuti secara serentak di Cadis Dikwil 7 kali ini digelar juga doa bersama menyebut tahun ajaran baru 2022-2023 dengan tema menebar kebaikan, meningkatkan ketakwaan demi menyongsong cerahnya masa depan. Pembina Irma Jawa Barat, Riva Anggiana menegaskan pengajian rutin dilaksanakan Irma Jawa Barat setiap bulannya dan dilaksanakan setiap ahad ketiga. Pengajian sangat bermanfaat bagi para kadar Irma, selain dapat menuntut ilmu juga dapat menjadi syiar Irma di setiap sekolah dan madrasah demi mewujudkan generasi remaja Masjid yang cerdas dan berkarakter. Alhamdulillah, kegiatan pengajian ulangan Irma Jawa Barat telah dilaksanakan sekaligus roncing pengajian 3 bulan sekali secara serentak yang dilaksanakan di Irma Jawa Barat setiap bulan 1 sampai 3 bulan. Keduanya ini dengan persamaan sehingga Irma yang ada di wilayah 1 sampai 13 ini bisa kompak melaksanakan kegiatan pengajian ulangan. Apalagi dalam rangka menyambut tahun ajaran baru 2022-2022. Keduanya ini pun dilaksanakan oleh Irma Jawa Barat, karena yang lain kita memohon kepada Allah Subhanallah sehingga kegiatan tahun ajaran baru nanti kita laksanakan secara dan tentunya para pelajar yang ada di Jawa Barat bisa melaksanakan kegiatan dengan hikmat dan berlaku setelah lama kita di rumah. Insya Allah untuk tahun ajaran ini kita laksanakan secara kota-kota dan berlaku setelah masing-masing. Dan mudah-mudahan tentunya berharap yang menjadi rencana yang ada di wilayah Garut terutama. Kita doakan mudah-mudahan memberikan kesabaran, kekembahan, sehingga bisa melaksanakan kegiatan kembali seperti biasa dan tentunya bisa seperti semula. Dalam kegiatan ini pun digelar launching pengajian 3 bulan sekali setiap ahad ketiga yang dilaksanakan Irma Cadisdik Wil 7 serta doa bersama bagi bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah Kabupaten Garut. Yohana Kurniawan, Bandung TV